Pemirsa, kita masuk berita yang pertama. Warga desa Tanjung Agas, Kecamatan Tanjung Rajo, Oganilir, diheboke dengan ditemuknya sikok nenek berumur 73 tahun yang meninggal di jerurumah dengan kondisi luko di leher. Warga desa Tanjung Agas, Kecamatan Tanjung Rajo, Oganilir, mendadak siru dan rame berkerumun di rumah nenek Masya 73 tahun dengan adonnya penemuan nenek Masya. Jerur kondisi sudah tidak bernyawo lagi di jerurumah rumahnya dengan luko di bagian leher. Kepala desa Tanjung Agas, Kecamatan Tanjung Rajo, Oganilir, Harry mengungkap ke, nenek Masya berumur 73 tahun diketahui tinggal dewean di jerurumahnya. Namun nenek Masya terselit sehat dan biasa keluar rumah pas pagi dan sore hari. Namun pas kejadian, nenek Masya tidak terselit oleh tetanggo dan warga lainnya dari pagi sampai sekiranya jam 3 sore. Singgul warga berinisiatif, manggil nenek Masya dan nemu kenyo sudah meninggal di jerurumah dengan luko di bagian leher. Warga ngelapor ke kejadian ini sama Kepala Desa dan langsung dilapor ke Kepolsek Tanjung Rajo, Oganilir. Subuh almarhumah ini? Belum ditahui lah selagi ramah kali ditemuan. Soalnya keadaan di dalam kamar.